Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan praktikum fisika kesehatan yang kedua, kita akan masih membahas tentang suhu tubuh pada manusia. Jadi penjelasannya adalah seperti ini. Jadi tugas kalian tetap hanya saja yang dibahas berbeda. Jadi untuk tugas praktikum ini, silakan mahasiswa membuat vlog dan di-upload ke YouTube. Durasi waktunya videonya juga 10 menit minimal ya. Kemudian yang dikumpulkan adalah link dari YouTube-nya. Jadi video yang kalian buat silakan di-upload di YouTube. Kemudian link-nya baru kalian kumpulkan ke Google Drive atau Google Classroom. Kemudian isi dari vlog, dari videonya itu menjelaskan tentang yang pertama, pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaedah fisik. Kemudian yang kedua, pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaedah metabolisme. Kemudian suhu tubuh normal berdasarkan usia. Kemudian suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh manusia. Kemudian yang kelima adalah beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Jadi sama dengan yang pertemuan pertama, praktikum. Jadi batas akhir pengumpulannya belum saya tentukan. Silakan kalian berdiskusi. Kemudian BCMK akan menyebutkan ke saya secara langsung. Menggunakan WA ya maksudnya. Kemudian ini, untuk dalam membuat videonya, saya terserah kalian, sesuai kreasi kalian, apakah kalian menggunakan Zoom seperti saya ini. Jadi membuat akun di Zoom, kemudian direkam, baru kemudian rekamannya di download. Atau bisa juga kalian menggunakan HP, oke. Yang penting ada video. Jadi yang harus dilakukan adalah di dalam videonya. Pertama kalian jelaskan dulu kalian nama dan name-nya, baru kemudian kalian jelaskan. Dan juga harus suara dan wajahnya terlihat. Jadi saya bisa tahu yang wajahnya seperti apa, yang B wajahnya seperti apa, seperti itu. Demikian penjelasan dari tugas praktikum 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.